Aremanias sesalkan arema tidak memperpanjang kontrak rituan Tawainela Aremanias sesalkan keputusan arema tidak memperpanjang kontrak rituan Tawainela usai Liga 1 2021-2022. Nama penyerang sayap asli Maluku itu diumumkan bersama sembilan pemain lainnya yang bernasib sama. Sebelum diumumkan, nama rituan masih dalam daftar lima pemain yang masa depannya di arema digantung. Bersamanya ada nama Aji Saka, Didik Arianto, Rian Kurnia, dan Fikrian Akbar. Banyak aremania yang tidak setuju rituan masuk dalam daftar tersebut, meski faktanya menit bermainnya musim lalu sangat minim. Meski menyumbang satu gol, rituan cuma tampil dalam 18 pertandingan 454 menit. Tak sedikit pendukung arema yang memohon kepada presiden klub, Gilang Pramana, agar mempertahankan rituan. Nyatanya, lima pemain yang digantung tadi akhirnya harus meninggalkan arema, termasuk rituan, Messi dari timur. Manajer arema, Ali Rifqi buka suara terkait keinginan aremania agar klub mempertahankan rituan Tawainela. Menurutnya, semua keputusan manajemen diambil berdasarkan dari rekomendasi pelatih Eduardo Almeida. Sebelum pulang ke negaranya, pelatih asal Portugal itu memang sudah menyerahkan rapor pemain. Rapor itu juga disertai siapa pemain yang harus dipertahankan dan tidak dipertahankan. Kalau pelatih tidak menginginkan, terus bagaimana? Masak harus membuang uang dengan menumpuk semua pemain? Mereka juga butuh menit bermain. Toh gantinya bagus-bagus kata Ali kepada Wiaramania. Terima kasih telah menonton!